Intro Pendapatan asli daerah PAD Kota Kediri dari Perumda Pasar Joyoboyo selepas pandemi ini mengalami kenaikan sebesar 13 persen Berdasarkan data dari Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri pada tahun 2021 pendapatan Perumda Pasar Joyoboyo senilai 5,2 miliar pada bulan Januari sampai bulan Juli Sedangkan untuk tahun 2022 pendapatan Perumda Pasar Joyoboyo sebesar 5,9 miliar atau naik sebesar 13 persen Ihwan Yusuf, Direktur Perumda Pasar Joyoboyo mengatakan memang pada tahun ini pendapatan Perumda Pasar Joyoboyo sudah normal kembali Hal ini dilihat dari pendapatan di tahun 2021 dan tahun 2022 di periode yang sama mengalami selisih sebesar 745 juta atau naik 13 persen pada periode yang sama Kita sudah boleh ya ketika kemarin COVID itu memang ada penurunan dan di tahun 2022 ini sudah kembali normal kalau saya rasa ya Jadi kalau untuk perbandingan di tahun 2021 kemarin untuk sampai bulan Juli itu adalah mencapai 5,2 miliar di tahun ini tahun 2022 ini sampai dengan bulan Juli itu pendapatan kita itu sudah mencapai 5,9 miliar Jadi artinya sudah ada peningkatan sekitar 700 sekian juta untuk sampai dengan 7 bulan Juli ini Ihwan menjelaskan pada tahun 2021 sampai bulan Desember pendapatan Perumda Pasar Joyoboyo mencapai 9,7 miliar Perumda Pasar Joyoboyo mentargetkan tahun 2022 ini pendapatan Perumda Pasar Joyoboyo pada estimasi 10,7 miliar Untuk mengejar target tersebut Perumda Pasar Joyoboyo akan lebih meningkatkan tarif pelayanan pasar yang terdiri dari pelayanan los, pelayanan kios, pelayanan parkir, dan pelayanan iklan Untuk diketahui Perumda Pasar Joyoboyo menawingi 9 Pasar Jogota Kediri yaitu Pasar Paing, Pasar Stono Bede, Pasar Bantar, Pasar Grosir Ronggo, Pasar Banjaran, Pasar Hewan, Pasar Merican, Pasar Bantar Ngalim, dan Pasar Bawang Dari Kediri, Ben Kurniawan, Melaporkan Dari Kurniawan, Melaporkan